Puluhan pengusaha rental mobil yang berada di Jambi mendatangi Polda Jambi ini dan membawa 3 orang terdugo penggelapan mobil yang beraksi di kota Jambi ini lor. Waduh, ini do, pantauan no. Puluhan pengusaha rental mobil yang tergabung dalam komunitas Busai Renkar atau BRN Jambi melaporkan ke Mapolda Jambi dengan membawa 3 orang terduga pelaku penggelapan mobil yang kerap beraksi di Jambi. 3 terduga pelaku tersebut menggelapkan 4 unit mobil rental dengan menyamar sebagai pelanggan. Sejumlah mobil yang dikelapkan ini diantaranya digadaikan ke wilayah Bangko Merangin hingga wilayah Mentawak Merangin. Ketua Koordinator Daerah BRN Jambi Hafiz mengatakan, pergerakan pelaku terkesan sudah terorganisir, ada yang berperan sebagai pelanggan, dan ada yang berperan sebagai penerima mobil yang akan digadaikan. Para pelaku tersebut biasanya dengan berbagai alasan seperti kepentingan keluarga, dari beberapa waktu terakhir setidaknya ada 20 unit mobil yang sudah digadaikan. Sejauh ini kita baru menduga proses pergerakan mereka ini kayaknya terstruktur, terorganisir. Dari awalnya kan mereka ini rental mobil disuruh oleh orang yang bersangkutan, disuruh rental mobil, terus nanti mobilnya digadaikan. Lebih lanjut para pengusaha rental mobil ini berharap, polisi dapat menindaklanjuti modus gadaim mobil rental di Jambi yang sudah sangat meresahkan. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan.